Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal sembilan Yehu Raja Israel Nabi Elisa memanggil salah seorang nabi muda dan berkata kepadanya Pergilah ke Ramot Gilead, bawalah botol berisi minyak dan carilah Yehu Putra Yosafat bin Nimsi Ajaklah dia ke sebuah ruangan khusus, lalu urapilah kepalanya dengan minyak Katakan kepadanya, Tuhan berfirman Engkau ku urapi menjadi raja atas Israel Lalu larilah segera supaya engkau jangan dibunuh Maka pergilah nabi muda itu ke Ramot Gilead dan melakukan semua yang ditugaskan kepadanya Ketika ia tiba di Ramot Gilead, ia mendapatkan para penglima sedang duduk berkumpul Nabi muda itu berkata, Aku membawa amanat penting untuk Tuhan Untuk siapa di antara kami? Tanya Yehu Untuk Tuhan ku pribadi Jawab nabi muda itu Lalu Yehu meninggalkan teman-temannya dan masuk ke dalam rumah Nabi muda itu mengurapi kepalanya dengan minyak sambil berkata Tuhan ala Israel berfirman Engkau ku urapi menjadi raja atas umat Tuhan yaitu bangsa Israel Maka engkau harus membinasakan seluruh keluarga Ahab Dengan demikian, aku membalaskan kematian nabi-nabiku serta hamba-hambaku yang lain yang telah dibunuh oleh Izebel Seluruh keluarga Ahab harus ditumpas habis Aku akan membinasakan setiap orang laki-laki dalam keluarga Ahab yang tinggi kedudukannya maupun yang rendah Aku akan memperlakukan keluarga Ahab seperti keluarga Yerobeam putra Nebat dan seperti keluarga Baesa putra Ahia Anjing-anjing akan memakan Izebel, istri Ahab itu di Israel Dan tidak seorang pun akan menguburkan dia Lalu nabi muda itu segera membuka pintu dan lari Yehu kembali kepada teman-temannya dan salah seorang di antara mereka bertanya kepadanya Ada persoalan apa? Apakah yang diingini oleh orang gila itu? Yehu menjawab Kalian sendiri tahu siapa dia dan apa yang dikatakannya Mereka berkata Itu tidak benar Beritahukanlah kepada kami Yehu memberitahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan nabi muda itu Bahwa beginilah firman Tuhan Engkau ku urapi menjadi raja atas Israel Dengan segera mereka membentangkan jubah mereka di atas anak tangga Lalu meniup terompet dan berseru Hidup raja Yehu Demikianlah Yehu putra Yosafat bin Nimsi memberontak terhadap raja Yoram Ketika itu raja Yoram dengan tentaranya sedang melakukan penjagaan di Ramot Gilead menghadapi serangan pasukan raja Hazael dari Aram Tetapi saat itu raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel untuk merawat luka-lukanya yang diperolehnya ketika ia berperang melawan raja Hazael dari Aram Yehu berkata kepada orang-orang yang ada di Seto Karena kalian sudah setuju bahwa aku menjadi raja kalian Janganlah seorang pun dibiarkan lolos ke Israel untuk memberitakannya Raja Yoram dan Raja Ahaziah meninggal Lalu Yehu naik ke atas keretanya dan memacunya ke Israel untuk menghadap raja Yoram yang sedang terbaring dalam keadaan luka Raja Ahaziah dari Yehuda juga ada di Sito sedang mengunjungi raja Yoram Penjaga di atas menara Yisrael melihat Yehu dan kawan-kawannya datang Mereka berseru Ada suatu pasukan sedang menuju ke sini Raja Yoram berkata Suruhlah seorang penunggang kuda keluar untuk bertanya Apakah mereka datang sebagai kawan atau lawan Penunggang kuda itu keluar menemu Yehu dan bertanya Raja ingin tahu Apakah engkau datang sebagai kawan atau lawan Apakah engkau datang dengan maksud damai Yehu menjawab Tahu apa engkau tentang damai Ikutlah dengan aku Penjaga yang berada di atas menara itu berkata kepada raja Bahwa penunggang kuda tadi telah bertemu dengan rombongan itu Tetapi ia tidak kembali Lalu raja mengutus seorang penunggang kuda lainnya Utusan itu menemui rombongan Yehu dan menanyakan atas nama raja Apa maksud kedatangan mereka Apakah engkau datang dengan maksud damai Tanyanya Yehu menjawab Tahu apa engkau tentang damai Ikutlah dengan aku Penjaga yang berada di atas menara itu memberitahukan lagi Penunggang kuda yang kedua sudah bertemu dengan rombongan itu Tetapi ia juga tidak kembali Rupanya yang datang itu Yehu Cucu Nimsi Kalau dilihat dari cara dia mengendarai keretanya Ia biasa mengendarai keretanya seperti orang gila Cepat Siapkan keretaku Perintah raja Yoram Lalu ia dan raja Ahaziah dari Yehuda Keluar menemui Yehu Mereka berpapasan dengan dia Di ladang Nabot Orang Yisrael itu Raja Yoram Bertanya kepadanya Hai Yehu Apakah engkau datang dengan maksud damai Yehu menjawab Mana mungkin ada damai Selama persundalan Dan ilmu sihir yang dilakukan Izebel Ibumu yang jahat itu Masih merajalela Dengan cepat Raja Yoram memutar keretanya Untuk melarikan diri Sambil berseru kepada raja Ahaziah Mereka berkhianat Ahaziah Awas Pengkhianat Yehu menarik busurnya Sekuat tenaga Dan memanah Yoram Di antara kedua pundaknya Anak panah itu Menembus sampai ke jantungnya Yoram roboh dan mati Di dalam keretanya Yehu berkata kepada Bitkar Pembantunya Lemparkanlah mayatnya Ke kebun Nabot Karena ketika aku dan engkau Masih menjadi pengikut Ahab Ayahnya Tuhan menyatakan hukuman ini Aku telah melihat Darah Nabot Dan darah anak-anaknya Maka aku Akan membalaskannya Di kebun ini Demikianlah firman Tuhan Karena itu Lemparkanlah mayat Yoram Ke kebun Nabot Sesuai dengan firman Tuhan Sementara itu Raja Ahaziah dari Yehuda Melarikan diri Menuju Beth Hagan Yehu mengejar dia Sambil berseru Panahlah dia juga Maka mereka memanah Raja Ahaziah Di dalam keretanya Pada jalan yang mendaki Ke arah Gur Dekat Yibleam Ia masih dapat Melarikan diri Sampai ke Megiddo Dan meninggal di situ Anak buahnya Anak buahnya Membawa jenazahnya Dengan kereta Ke Yerusalem Dan mereka Menguburkan dia Di makam nenek Muyangnya Di kota Daud Pemerintahan Raja Ahaziah Atas Yehuda Dimulai dalam Tahun ke-11 Masa pemerintahan Raja Yoram Putra Ahab Atas Israel Izebel mati Ketika Izebel Mendengar bahwa Yehu telah datang Ke Yisrael Ia memoles matanya Dan menata rambutnya Lalu duduk Di dekat jendela Pada saat Yehu Memasuki pintu Gerbang istana Izebel berseru Kepadanya Apakah engkau Datang dengan damai Hai Yehu Keturunan Zimri Pembunuh Tuhanmu Yehu mengangkat Kepalanya Dan melihat Izebel Ada di dekat jendela Lalu ia berkata Siapakah Yang ada di pihakku Siapa Dua atau tiga orang Sida-sida Melongok ke bawah Kepadanya Lemparkanlah Dia ke bawah Seru Yehu Mereka melemparkan Izebel ke bawah Dari jendela itu Darahnya Memerci ke tembok Dan ke kuda Yang ada di situ Sementara tubuhnya Diinjak-injak Oleh kaki kuda Lalu Yehu Masuk ke dalam istana Untuk makan dan minum Setelah itu Ia berkata Uruslah Mayat perempuan Terkutuk itu Dan kuburkan dia Karena Ia putri raja Tetapi Waktu mereka keluar Untuk menguburkan Izebel Mereka hanya Menemukan Tengkorak Kepalanya Kaki Serta telapak Tangannya saja Mereka kembali Dan melaporkan Hal itu Kepada Yehu Yehu berkata Sungguh tepat Seperti yang telah Difirmankan Tuhan Melalui Nabi Elia Orang Tisbe itu Anjing-anjing Akan memakan Daging Izebel Di dekat Yisrael Mayatnya Akan tercacar Seperti pupuk Di ladang Sehingga Tidak ada orang Yang dapat Mengenalinya Dan mengatakan Ini Izebel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati